Kemahat berkepanjangan mengibatkan sejumlah desa di empat kecamatan Kabupaten Blitar mengalami kekeringan. Sebagai langkah spiritual, ratusan umat muslim menggelar sholat istiqoh berjamaah di lapangan Panggung Rejo, dengan saat ini diharapkan hujan segera turun. Sholat istiqoh yang diikuti ratusan umat muslim dari berbagai kalangan ini, digelar di lapangan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar. Dengan beralaskan sajadah, para jamaah ini kusuk mengikuti gerakan imam, panjatan doa agar segera turun hujan, terus dikumandakan pada Tuhan. Bupati Blitar Rianto yang hadir bersama Fort Pimda, memberikan dukungan moral atas diselenggarakannya sholat istiqoh tersebut. Ia berharap dengan sholat perjamaah ini, Tuhan mendengar dan segera mengabulkan turunnya hujan. Sebab jika tidak, sejumlah daerah di Blitar yang mengalami kekeringan akibat musim kemarau akan lebih luas lagi. Sejumlah tanaman mati dan warga pun sulit mendapatkan air bersih. Jadi hari ini kita mengadakan sholat istiqoh di lapangan desa Panggung Rejo, bersama para ulama, para kiai, dan masyarakat setelah pelajar ya. Tentunya dihadiri juga oleh Fort Pimda di Kabupaten Bitar. Dan harapan kita dengan adanya sholat istiqoh ini kan sholat yang memohon kepada Allah SWT, kondisi musim kemarau yang panjang, kekeringan ini segera turun hujan. Ini surat awal sholat permohonan untuk hujan. Seperti diberitakan sebelumnya, terdapat 11 desa di 4 kecamatan Kabupaten Blitar yang mengalami kekeringan, yakni kecamatan Panggung Rejo, Wanatirto, Wates, dan Binagu.